Halo guys Assalamualaikum berjumpa lagi bersama aku disini Ratisail di video kali ini guys aku mau unboxing dan review tempat sabun atau dispenser sabun guys tempat sabun mewah ini tuh biasanya banyak banget kita jumpai ada di kayak sejenis restoran cafe kamar mandi toilet di tempat kayak di mall kayak gitu atau di hotel-hotel seperti itu ataupun di pokoknya yang yang sudah paham yang kita sering jumpai itu tempat sabun-sabun kayak gini berada di kayak semalayan terus di mall kayak gitu yang yang sering aku jumpain guys Nah langsung aja kita unboxing tapi guys sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu di bawah sini like comment dan share ya guys Oke Oke guys langsung aja kita ke unboxingnya untuk harga paket ini aku beli seharga Rp50.000 guys Rp50.000 Hai langsung aja kita unboxing ini dia barangnya dispenser sabun dan sampo guys aku mau gunakan tempat tempat sabun dispenser ini ya di kamar mandi aku nih jadi guys bentuknya simpel banget ya simpel jadi kita bisa gunakan wadah sabun ini ini bisa buat sabun dan sebelahnya bisa buat sampo seperti itu guys nah langsung aja kita buka yuk Wow disemutin guys ini paket udah lama dan belum aku buka ternyata disemutin Wah sebutnya guys banyak banget lihat disemutin guys di biar nanti ini Nek aduh semutnya jatuh semua guys sebentar aku kirap-kirap dulu guys aku kirap-kirap dulu guys semutnya penyepan long barang nggak manis masih disemutin guys gula madu disemutin nggak apa-apa ya manis ya ini tuh nggak manis loh guys masih disemutin oke guys jadi bentuknya seperti ini nanti kita tinggal tempelin di kamar mandi jadi disini tuh ini ya ini yang kita cetokin nanti di tembok kamar mandi cetik kayak gitu dikasih paku-paku gitu nah ini dalamnya ada apanya ini kita buka tutupnya ini dalamnya ada bautnya ya baut yang 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 buat eh apa maku ininya loh di dalam tembok gitu nah nanti kalau ini sudah nempel misalkan di dinding seperti ini guys ya sudah nempel ini kebalik ya seperti ini ya tinggal nanti kita tempelin di sini misalkan nih ini udah nempel di sini tadi ya terus misalkan kayak gini ya guys terus kita tinggal tempelin bikin cetik kayak gitu seperti itu mudah banget cara menggunakannya terus kita tinggal tuang aja aja deh sabun sama sampo nah mudah kan guys terus untuk wadahnya ini juga lumayan besar ya kayak satu botol sampo itu masuk semua guys jadi cukup enggak enggak ada sisa nanti dituangnya nanti lagi enggak guys ini karena ruangannya bener-bener sangat besar nah setelah dituang dituang udah udah nempel di tembok posisinya nih posisinya nih guys habis itu ditutup seperti ini tuh ditutup seperti ini terus kalau kita mau pakai tinggal bencet deh nanti keluarnya dari bawah sini guys dari bawah sini tinggal di bencet gini tinggal di bencet keluar di bencet keluar wow simple sekali kan pokoknya buat kalian yang ribet-ribet itu pakai keranjang ada sampo ada ini ada itu ada ini ada itu kalian bisa menggunakan ini supaya kelihatan mewah simple bersih dan elegan nah buat kalian yang mau pesen silahkan ini aku juga aku jadi juga jual ya aku jual harga 50.000 rupiah aku bukan promosi ya guys tapi karena aku sendiri aku memakai ini jika kalian ada yang minta ya silahkan aja nah seperti ini guys tuh mewah banget ya mewah banget loh guys cara menggunakannya ya sangat mudah simple kita juga jadi kamar mandi punya rapi tidak berantakan seperti itu terus ada lagi guys kalau mau yang dispenser tuh ada dispenser khusus tempat cikat gigi dan odol itu juga ada nanti aku review ya kalau barangnya sudah datang Nah aku suka banget sama ini kenapa kayak ih lucu banget ini ini bahannya dari plastik Mika ya dari plastik ya guys ya ini sebenarnya ini sebenarnya besar loh guys tempatnya tuh mantap kenapa aku suka eh bahan apa tuh bentuknya yang ini selain harganya terjangkau murah ya gampang lah misalkan untuk awetnya apa enggaknya tergantung dalam pemakaian kita tergantung tangan kita kalau kitanya makanya ngawur semua barang juga akan cepet rusak tapi kalau pemakaiannya kita berhati-hati barang pasti akan tetap awet jadi guys semua produk yang kita punya entah bukan ini aja ya produk apapun yang kita punya kalau dalam pemakaiannya kita berhati-hati semua produk pasti akan awet guys bukan hanya dispenser aja produk yang lainnya entah itu elektronik entah itu kosmetik entah itu barang-barang intinya kayak HP segala macem kalau kitanya hati-hati pastinya barang itu akan tetap eh jangkanya pemakaiannya itu tetap awet enggak cepet rusak tergantung tangan kita guys Oke guys cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat di video kali ini dan jangan lupa untuk kalian yang baru gabung di video aku Nyalakan tombol loncengnya dan juga subscribe di video ini terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya dah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh